Sejumlah sekolah di Kota Tanggerang sudah menyiagakan sarana-perasarana penunjang protokol kesehatan. Di SMP Negeri 28 Kota Tanggerang, siapapun yang masuk sekolah agar mencuci tangan terlebih dahulu dan dikontrol suhu tubuhnya oleh petugas di gerbang masuk. Keberadaan Westafel juga disediakan di depan ruang kelas. Pelaksana tugas Kepala Dinas Pendidikan Kota Tanggerang, Jamaludin, mengutarakan ada tiga skema kebiasaan yang ada dilakukan saat KBM Tata Kuka diberlakukan. Yakni pola transisi, kedua pola 30% kuota siswa di dalam kelas, dan pola dengan sistem 50% kuota kelas, dan 50% lainnya dari. Di Kota Tanggerang sudah kita siapkan itu skenario-nya, artinya pola-polanya sudah kita siapkan, tiga pola bahkan. Pola yang pertama masa transisi, terus pola yang kedua nanti ada yang 30%, 30% yang ikut atap muka, 70% yang dengan daring, terus bahkan yang PIP-PIP kita sudah siapkan. Jadi ada tiga pola yang kita sudah siapkan, yang pertama masa transisi kita siapkan, masa yang persiapan 30%-nya, juga yang 50-50 kita sudah siapkan semua. Untuk kesiapan sekolah dari segi saranda dan pasrana, Alhamdulillah kami sudah memiliki sekitar 32 titik untuk tempat pencuci tangan, restafel, yang memang sudah ada di setiap sudut sekolah, bahkan di depan ruang kelas sudah kami sediakan. Selain itu juga ada termogan untuk mengukur syuknya, dan sanitizer, dan kelengkapan kesehatan yang lainnya. Protokol kesehatan dilakukan untuk mencegah penyebaran COVID-19 di sektor pendidikan, sehingga para peserta didik nantinya tidak terpapar saat penerapan pembelajaran tatap muka diberlakukan.